Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika latihan 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ini materi bab 1, perpangkatan dan bentuk akar anak-anak. Dari buku Matematika kelas 9 BSE, revisi 2018 ada di halaman 46-49. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi, anak-anak. Ibu bahas terlebih dahulu materi esensi 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang pertama, pangkat 0. Untuk setiap A, bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara adabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1, untuk A, bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, pangkat negatif. Untuk setiap A, bilangan real tak 0, dan N, bilangan bulat berlaku, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A, bilangan real, dan N, bilangan bulat. Ibu lanjutkan bentuk akar. Ini, akar kuadrat dari A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana dalam tanda kurung akar kuadrat dari A kuadrat sama dengan A. Ini, akar pangkat N dari A dibaca akar pangkat N dari A. Yang pertama, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika hanya B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A ini sama dengan B ditambah C dalam kurung akar kuadrat dari A. Selanjutnya, yang kedua, B akar kuadrat dari A dikurang C akar kuadrat dari A ini sama dengan dalam tanda kurung. B dikurang C akar kuadrat dari A. Selanjutnya, yang ketiga, akar kuadrat dari A dikali C ini sama dengan akar kuadrat dari A, B ini sama dengan akar kuadrat dari A dikali C, sama dengan akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari C. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar kuadrat dari A per B sama dengan akar kuadrat dari A per akar kuadrat dari C. Ibu langsung ke pembahasan soal, anak-anak. Latihan 1.4, pangkat 0, pangkat negatif dan bendoakan. Soal nomor 1, berpikir kritik. Bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7? Baik, ibu bahasa anak-anak, di sini ini dengan basis 5. Ibu beri contoh seperti ini, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ini sama dengan 5 pangkat 3. Kalau ini kita naikkan karena bentuk pembagian ini menjadi pengurang. Dikurang 3. Ini sama dengan 5 pangkat 5. Ini kalau dalam bentuk menggunakan sifat pembagian. Kalau sekarang kita menggunakan operasi perkalian, anak-anak. Ini menggunakan operasi perkalian. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Ini sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 per 5 dikali 5 dikali 5. Ini sama dengan 125 per 125. Ini sama dengan 125 dibagi 175 sama dengan 1. Dari sini bisa disimpulkan bahwa di sini 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Di sini juga 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Bisa disimpulkan ini kesimpulannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ibu lanjutkan dengan basis 7 sekarang, anak-anak. Basisnya 7 di sini. Ini misalkan saja 7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini sama dengan 7 pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 7 pangkat 0. Karena ini pembagian. Selanjutnya ini kalau kita kerjakan dengan operasi perkalian. 7 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ini sama dengan 7 dikali 7 per 7 dikali 7. Sama dengan 49 per 49. Sama dengan 1. Kesimpulannya ini. Kita tuliskan di sini kesimpulan 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini kita dapat menuliskan. Jadi kita dapat menuliskan. Angka 1. Angka 1. Ini dalam bentuk. Dalam bentuk. 5 pangkat 0 di sini. 5 pangkat 0. Dan 7 pangkat 0. Lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil operasi bilangan per pangkat berikut ini. Baik, di sini bu. Mulai dari soal A di sini. 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 0. Ini sama dengan. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya ditambah dengan 3 pangkat 0 itu sama dengan. Di sini sama dengan. Ibu lanjutkan soal B. Ibu tuliskan di sini. Negatif 2 pangkat negatif 6. Ini kita ubah bentuknya menjadi 1 per. Di sini negatif 2 pangkat. Ini perlu anak-anak ketahui. Kalau di sini di dalam tanda kurung dan di sini pangkatnya genap. Ini pangkat genap. Ibu tulis. Ini pangkat genap atau eksponen genap. Ini hasil positif. Kalau di sini ada tanda kurung. Di sini pangkatnya genap atau eksponennya genap. Bahasanya positif. Ini sama dengan 1 per 2 pangkat. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 1 per 64. Lanjut ke soal C anak-anak. Ibu tuliskan di sini soal C. Ini negatif 3 pangkat 3 dalam tanda kurung ini. Dikali ini negatif 3 pangkat 0 dalam tanda kurung. Ini sama dengan. Karena ini semuanya ada dalam kurung. Pangkatnya juga dalam kurung anak-anak. Berarti negatif ini tidak ikut dipangkatkan. Negatif ibu tulis terlebih dahulu. Seperti ini negatif. 3 pangkat 3 itu 20. Selanjutnya dikali. Kalau tanda negatif ini ada di dalam kurung. Dan 0-nya ini pangkat 0 ini juga ada di dalam kurung. Ini berarti yang dipangkatkan 0 hanya 3-nya saja. Negatifnya tidak. Berarti tanda negatif seperti ini. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ini sama dengan negatif dikali negatif positif. 27 dikali 1, 20. Lanjut ke soal C. Ibu tulis terlebih dahulu di sini. 1 per 6. Di sini pangkat negatif 3. Ini kalau ibu langsung pangkatkan anak-anak. Berarti menjadi 1 pangkat negatif 3 per 6 pangkat negatif 3. Ini kalau kita naikkan anak-anak ini sama dengan ini kita naikkan pangkatnya menjadi positif 6 pangkat 3 per disini kita turunkan pangkatnya menjadi positif 1 pangkat 3. Ini sama dengan 6 pangkat 3. Di sini 216 per 1. Ini sama dengan 1 pangkat 31. 266. Lanjut ke soal E di sini. Ibu tulis terlebih dahulu soalnya negatif 2 per 3 dalam kurung pangkat negatif 2. Di sini. Ini agar pangkatnya positif diperjadikan 1 per disini. Negatif 2 per 3 pangkatnya 2 jadi positif. Perlu anak-anak ketahui di sini. Tandanya negatif dalam kurung pangkat genap. Ibu tulis. Eksponen itu sama dengan pangkat. Eksponen genap. Ini hasil positif. Hasilnya positif anak-anak. Berarti sama dengan 1 per. Ini positif anak-anak tinggal 2 pangkat 2. Ibu langsungkan seperti ini. Per 3 pangkat 2. Ini sama dengan. Ini kita. Di sini ada tanda per. Per lagi. Ini tinggal kita naikkan. Ini kita naikkan menjadi. 3 per 2 pangkat per. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 per. 2 pangkat 2. Ini sama dengan 9 per. Kalau kita sederhanakan menjadi. 2 1 per 4. Boleh 9 per 4. Boleh. Boleh 2 1 per. Soal nomor 3. Tentukan hasil operasi. Bilangan terpangkat berikut ini. Ibu mulai dari soal A. 2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat 4. Per 2 pangkat 3. Ini bisa kita ubah. Bentuknya kita sederhanakan. Ini menjadi. 2 pangkat 3. Karena ini kali. Jadi ditambah. Ditambah 4. Di sini bagi. Jadi kalau kita naikkan. Ini bentuk bagi menjadi. Kurang. Ini sama dengan. 2 pangkat. 3 ditambah 4. 7 dikurang 1. Dikurang 6. 1. 2 pangkat 1. Sama dengan. Lanjut ke soal B. Negatif 1 per 4. Dalam kurung pangkat negatif 4. Dikali. Negatif 1 per 4. Dalam kurung pangkat 0. Dikali. Di sini negatif 1 per 4. Pangkat. Ini sama dengan. Ini. Negatif 1 per 4. Ini basisnya sama. Basisnya sama. Negatif 1 per 4. Kalau soal A tadi. Basisnya sama. Sehingga kita menyebabkan. Negatif 4. Ditambah 0. Selanjutnya ditambah 4. Negatif 4 ditambah 0. Negatif 4 ditambah 4. Sama dengan. Negatif 1 per 4. Pangkat 0. Ini. Kalau di sini. Ini dalam tanda kurung. Ini hasilnya adalah. 1. Lanjut. Soal C ya. Di sini. 1 per 3 pangkat 5. Dikali. 1 per 3 pangkat negatif 7. Ini sama dengan. 1. Dikali. Ini kalau. Naikkan pangkatnya. Ini pembagi. Naik menjadi pangkatnya negatif. 3 pangkat negatif 5. Dikali lagi. 1. Dikali. Di sini pangkatnya negatif. Kalau. Ini membagi. Kita naikkan pangkatnya. Menjadi positif. 3 pangkat 7. Ini. Sama dengan. Ini 1 kali 1. Ini tidak ditulis. Tinggal 3 pangkat negatif 5. Ditambah 7. Sama dengan. 3 pangkat 2. Ini sama dengan. Lanjut ke soal D. Anak-anak. Di sini. Negatif 7 dalam kurung pangkat 4. Dikali 7 pangkat 3. Di sini negatif. Dalam kurung pangkatnya genap. Ini. Eksponen genap. Ibutiskan dulu. Eksponen. Genap. Hasil positif. Eksponen genap. Hasil positif. Ini. Bentuknya bisa kita ubah. Menjadi. 7 pangkat 4. Dikali dengan. 7 pangkat 3. Sama dengan. 7 pangkat 4. Ditambah. 7. Sama dengan. 7 pangkat 7. 7 pangkat 7. Nanti anak-anak kembali menghitung. Itu hasilnya. 823.543. Lanjut. Soal nomor 4. Sederhanakan. Dalam bentuk pangkat negatif. Ini yang diminta adalah. Dalam bentuk pangkat negatif. Anak-anak. Baik. Ibu bahas mulai soal A. A, B, C per. A pangkat 3. B, C pangkat 4. Ini sama dengan. Ini A pangkat 1. Atau di sini pangkatnya negatif. Ini pembagian ini kita naikkan. Menjadi dikurang 3. Selanjutnya. Dikali. Ini B. Di sini pangkat 1. Ini kalau kita naikkan. B yang di bawah ini juga. Menjadi negatif 1. Ini dikali. Di sini. C. Ini kalau di sini. Pembagi ini. C pangkat 4. Kalau kita naikkan. Ini 1. Dikurang. Sama dengan. A. A pangkat 1. Dikurang 3. Berarti negatif 2. A pangkat negatif 2. Ini dikali. B pangkat 0. Itu sama dengan 1. Dikali. C pangkat negatif 3. Ini bentuknya. Sederhananya menjadi. A pangkat negatif 2. B pangkat negatif 3. Pangkatnya negatif. Lanjut ke soal B anak-anak. 5 pangkat 5. Per 5 pangkat 2. Ini agar pangkatnya negatif. Kita over bentuknya. Menjadi 1. Per 5 pangkat 2. Ini dikurang 5. Karena ini kalau kita ke bawah. Menjadi. Ini sama dengan. 1 per 5 pangkat negatif 3. Lanjut soal C anak-anak. B pangkat 5. Per B pangkat negatif 3. Kita jadikan bentuknya. 1 per. B pangkat negatif 3. Ini agar negatif ke bawah. Tapi negatif 5. Sama dengan. 1 per. B pangkat negatif 8. Lanjut. Di sini R pangkat 6. Dikali R pangkat negatif. Ini diminta pangkat negatif. Ini bu coba seperti ini. R pangkat negatif 6. Per. Ini kali. Kalau kita turunkan. Menjadi pembagi. Ini pangkatnya negatif. R pangkat negatif. Ini kalau kita sederhanakan lagi anak-anak. Di sini. R pangkat negatif 6. Per R pangkat negatif 6. Pangkatnya sama. Ini hasilnya adalah 1. Bentuk paling sederhananya adalah 1. Kalau bentuk. Sampai bentuk pangkat negatif. R pangkat negatif 6. Per R pangkat negatif 6. Soal nomor 5. Sederhanakan. Dalam bentuk pangkat positif. Yang diminta pangkat positif anak-anak ini. Bentuknya. Soal A. 2 pangkat M pangkat negatif 4. Dikali M pangkat negatif 3. Ini sama dengan. 2-nya di sini tetap anak-anak. Ini. Selanjutnya. Ini M pangkat negatif 4. Dikali M pangkat negatif 3. Ibu tambahkan dulu seperti ini. Ibu kalikan dulu. Jadi 2 M pangkat negatif 4. Dikurang 3. Sama dengan. 2 M pangkat negatif 7. Ini kalau pangkatnya minta positif. Jadi 2 per M pangkat 7. Seperti ini. Lanjut di sini soal B. 6 pangkat 7 per 6 pangkat 3. Ini sama dengan. 6 pangkat 7. Ini agar positif kita naikkan. Menjadi pengurang. Karena pembagian. Dikurang 3. Sama dengan. 6 pangkat 4. Ini yang diminta. Sederhanakan. Jadi tidak. Ibu ambil hasil. Cukup 6 pangkat 4. Soal C. Di sini. B pangkat negatif 6 per B pangkat negatif 3. Agar positif ini. Yang negatif 6 ini kita tulangkan. Menjadi 1 per. B pangkat negatif 3. Ditambah. Sama dengan. 1 per. B pangkat 3. Negatif 3 tambah 6. Positif 3. Lanjut ke soal B. Anak-anak. 1 per. A pangkat 3. B. C pangkat negatif 4. Ini agar positif. Kita naikkan anak-anak pangkatnya. Ini menjadi. Kita naikkan langsung saja. Menjadi C pangkat 4. Ini kali 1. Tidak ikut tulis. Karena tetap. Di sini. A pangkat 3. Selanjutnya. Ini sudah. Pangkatnya sudah positif. Lanjut soal nomor 6. Anak-anak. Sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Ini. Intanya disederhanakan anak-anak. Soal A. 18 T pangkat 3. Dikali. 2 T pangkat negatif 3. Ini. Sederhananya. Ini langsung. Ibu kalikan aja ini. 18 dikali 2. 36. 36. T di sini. T pangkat 3. Ini bentuknya. Apa kalian? Berarti kita jingkla. Ini dikurang 3. Ini. Sama dengan. 36. T pangkat 0. T pangkat 0. Ini sama dengan. Berarti sama dengan. 36. Dikali. Sama dengan. 30. Lanjut ke soal nomor 2. Anak-anak. Di sini. 2. Y pangkat 0. T pangkat 3. Di sini. Y pangkat 6. T pangkat negatif 2. Ini kalau kita sederhanakan. Ini. Ini. 2. Dikali. Y pangkat 0. Di sini. Sama dengan 1. Ini selanjutnya. Dikali. T nya pangkat 3. T pangkat 3. Selanjutnya. Kalau ini kita naikkan. Menjadi tambah. Di sini. T pangkatnya jadi 2. Tambah 2. Di sini. Per. Y nya pangkat 6. Y pangkat 6. Ini ibu. Tidak ubah. Langsung ibu. Jadikan 1 saja. Ini. Sama dengan. 2. 2 kali 1. 2. T pangkat 5. Ini. Per. Y pangkat 6. Kalau anak-anak mau membuat bentuk negatif. Kalau ibu seperti ini. Boleh. Atau diubah menjadi seperti ini. 2. T pangkat 5. Y pangkat negatif. Kalau mau pangkatnya negatif. Kalau tidak sampai di sini. Lanjut. Soal C. 2 M pangkat 0. Dikali M pangkat negatif 7. Ini. Sama dengan. 2. Kali. M pangkat 0. Itu 1. Selanjutnya. Dikali. M pangkat negatif 7. Ini. Sama dengan. 2 dikali. 1. 2. Ini. Per. Agar pangkatnya positif. Ini. Ibu turunkan. Ini. Menjadi. M pangkat 7. Cukup seperti ini saja. Anak-anak. Ini. M pangkat 0. Langsung dijadikan 1. Ini akan lebih mudah. Soal D, anak-anak. M pangkat 3 ditambah 4. Per. M pangkat negatif 3. Ini. Sama dengan. M pangkat 3. Ditambah. 4. Dikali. M pangkat. Kalau di sini negatif. Naik menjadi positif. Ini. Sama dengan. Ini. Sama dengan 1. M pangkat 3. Anak. 1. M pangkat 3. Ditambah dengan. 4. M pangkat 3. Ini. Kalau langsung sebenarnya bisa. 1 M pangkat 3. Tambah 4 M pangkat 3. Ini 5 M pangkat 3. Atau. Agar lebih jelas. Seperti ini. 1. Ditambah 4. Di sini selanjutnya. Dikali. M pangkat 3. Ini diberi tanda kali. Boleh? Tidak. Ini sama dengan. 5 M pangkat 3. Soal nomor 7. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyedahanaan berikut ini. Di sini. Di pangkat negatif 5. Sama dengan negatif D. Kali negatif D. Kali negatif D. Kali negatif D. Kali negatif D. Sama dengan negatif D pangkat. Kesalahannya sudah terletak di sini. Salah anak-anak. Seri hasilnya juga salah. Seperti rumus yang sudah ibu bahas di depan. Ini kalau di sini. A pangkat negatif N. Ini sama dengan. 1 per A pangkat N. Ini perbaikan kesalahannya. Itu ibu bahas di sini. Perbaikan kesalahan. Perbaikan kesalahannya. D pangkat negatif 5. D pangkat negatif 5. Ini sama dengan. 1 per D pangkat 5. Seharusnya seperti ini. Soal nomor 8. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB 12 cm, BC 5 cm, dan DG 4 cm. Baik anak-anak, di sini baloknya sudah ada. Panjang rusuk AB 12 cm di sini. 12 cm. Selanjutnya BC 5 cm, di sini 5 cm, dan panjang CG 4 cm. Yang ditanya adalah panjang diagonal ruang. Perlu anak-anak ketahui, di sini panjang AC yang ibu beri garis putus-putus berwarna biru ini, AC, ini disebut diagonal bidang. Dan garis putus-putus yang berwarna merah di sini, AG, ini adalah diagonal ruang. Yang ditanyakan adalah panjang AG. Untuk menentukan panjang AG, kita terlebih dahulu menentukan panjang AC di sini. Di sini, ibu sudah keluarkan segitiganya, segitiga ABC di sini. Panjang AB 12 cm, panjang BC 5 cm. Kita cari panjang AC. Kalau cara cepatnya, jelas di sini ada triple pitagoras 5, 12, 13. Panjang AC 13 cm. Tapi ini ibu hitung saja anak-anak. Ini teori ma pitagoras rumusnya AC kuadrat. Di sini, sama dengan AB kuadrat, ditambah dengan BC kuadrat. Ini siku-sikunya di B di sini anak-anak. Lanjut, di sini panjang AC kuadrat, sama dengan AB-nya tadi 12. 12 kuadrat ditambah BC-nya di sini 5 kuadrat. Di sini, panjang AC, ini sama dengan AC kuadrat, sama dengan 144. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 25. Panjang AC sama dengan akar kuadrat dari 169. Jadi, panjang AC di akunat bidangnya adalah 13 cm. Selanjutnya, di sini segitiga ACG sudah ibu keluarkan di sini. Panjang AC di sini 13 cm. Panjang TG tadi 4 cm. 4 cm di sini. Siku-siku di C, anak-anak. Selanjutnya, kita cari panjang AG di sini. AG merupakan sisi miring. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat, ditambah dengan CG kuadrat. Sama dengan AC-nya tadi 13. 13 kuadrat ditambah CG-nya 4 kuadrat. Sama dengan 169 ditambah 16. Ini panjang AG, ini sama dengan akar kuadrat dari 185. Satuannya CM. Ini ibu tetap dalam bentuk akar saja, anak-anak. Soal nomor 9, tantangan. Pada sebuah pabrik kertas HVS, dilakukan pengemasan kertas per rim. Satu rim sama dengan 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut setiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton berisi 30 rim kertas. Berapa rim kertas, apakah rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Ini 1 bulan sama dengan 30 hari. Baik, ibu bahasa anak-anak. Kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan berarti Ini 1 bulan 30 hari berarti 30, dikali 1 hari ini 30 karton berarti dikali 30, dikali lagi setiap karton ini karton box berisi 30. Jadi, sama dengan 30 pangkat 3. Atau kalau dijadikan hilangan desimal biasa menjadi 27.000 rim. Ibu membahas sampai soal nomor 9 terlebih dahulu. Untuk nomor berikutnya, silakan tonton di video ibu selanjutnya. Terima kasih.